Baik, sekarang kita coba belajar ya Ini sudah mulai yang merekam ini Ini saya pakai fashion capture yang merekamnya ya Oke Ini kan bekasnya yang siswaian dulu-dulu ya FTP, saya hapus ya Jadi kalau Anda di Linux Cara menghapus program atau menginstall atau remove program di Linux Caranya seperti ini Kalau melalui command prompt ya, melalui CRI APT remove Min-min purge Ini, terus Amplikasinya namanya apa Kalau di Linux sebetulnya bukan aplikasi ya Paketnya namanya apa Kalau di Windows kan programnya namanya apa Kalau di Android kan aplikasinya namanya apa Kalau di Linux namanya bukan aplikasi Tapi paketnya Paketnya namanya apa Ini cara menghapus paket ya Misalkan kalau saya mau menghapus yang pro-ftpd Berarti gini, pro-ftpd bintang Ini cara menghapus program di Linux Saya enter dulu Pak Iyak, kenapa aku dihapus? Iya, supaya Anda tahu Kalau ini kan nggak adil Sudah jadi FTP-nya kan Saya hapus dulu Mulai dari awal ya Ini saya hapus dulu lah Oke, ini saya hapus Yang hapusnya harus benar perintahnya loh mas Nah, menghapus program di Linux itu ada tiga perintah mas Meniling-niling ya Barangkali nanti diantara sampean tahun depan Ada yang ikut lomba Soalnya yang ikut lomba siswanya, bukan gurunya gitu ya Yang pertama, langkah yang pertama menghapus program pakai perintah ini tadi APT spasi remove, spasi min purge Spasi min y, spasi nama paketnya apa Langkah yang kedua pakai perintah ini APT spasi auto remove, spasi min y Ini ya APT spasi auto remove, spasi min y Ya, gitu Terus saya enter Nah, ini lah Ini saya ulangi lagi APT spasi auto remove, spasi min y Ini cara menghapus program ya Tiga langkah Pak Iyak, kurang satu pak Iyak Ya, sebentar Santai lah Santai lah Santai lah Santai lah Santai lah Santai lah Yang ketiga, perintahnya gini Auto clean Gitu Ya Semoga aja diantara sampean dari 2K1 sampai 2K4 Ada yang lebih hebat daripada si ngomong ya Sama-sama alumni sini ya Cuma ya sarannya itu tadi ya Mohon maaf Aku seneng kalau IT lah Terutama kalau Ya, aku tidak diopo sampai Jaringan ya Jaringan ya Bentar Oke Ketiga ini mas ya APT spasi auto clean min y Enter Enter Pak Iyak Di-enter Pak Iyak Nah, bisa Pastikan kita tidak menghapus lancar Gak boleh file Gak boleh Gak boleh ada tulisan gini mas Warning Gitu gak boleh Sampun Nah Memberikan layar Kalau di Windows kan CLS Kalau di Linux Memberikan layar pakai Perintah gini Pakai sampo clear Pakai perintah clear Kalau di Linux Ya, ingat Kalau di Linux Ingat Anak TKJ itu Nah, kalau sudah diapo Sekarang kita install mas Kita install Cara nginstall ini mas APT install Install Pak Iyak Min y Pro ftpd Enter Ini cara nginstallnya ya APT spasi install Spasi min y Spasi pro ftpd Ingat-ingat perintahnya Besar kecil pengaruh Enter Kalau anda ngalami seperti ini mas Unable ini mas Nah, ini Berarti Nginstall ini gagal Melirin-lirin Sampai Nggak harap Nang ngoman Nang kucu sampean Nang laptop sampean Satu Langkah yang pertama Sampean kudu ngerti Versi Linux yang anda gunakan Ingat ya Linux itu beda sama Windows Linux itu cerewet Kita kalau nginstall Aplikasi atau paket di Linux Kudu persis Contoh Cara ngeceknya gini mas LSB Underscore Release Spasi min a Urut kecil semua Ini adalah perintah di Linux Untuk lihat Linux Anda itu Linux debian berapa Biasanya siapa tanya Mas ini Linux sampean Debian berapa Kirangan pak Maksudnya nginstall Kudu ngerti versi ini Apa cara nginstall ini pak Ini perintahnya Wake sih Perintahnya wake sih Cuman kalau saya loh Ini LSB LSB itu apa pak Kepanjangannya Linux system base Linux system base LSB underscore Release Spasi min A Enter Muncul Oh Debian 10 pak Sampai kudu ngerti Versi Linux yang Nginstall Jangan sampe Sampai gak ngerti Kirangan pak Betul semper Jangan sampe gitu Berarti kita butuh dvd Dvd linux kita Anda kalau nginstall Lino ke ASD ini mas Kalau ngerjakannya butuh dvd Boleh pak Boleh pak gak pake dvd Boleh Pake apa pak Misalnya pak Ya internet Maka nih mas Lek tutorial ini Nginstall Ini Are 2K4 Pak isi ya Tuan buku ini Kekono isi langi nih pak Hello Repo offline Sama repo online Sampai ceketannya Sedikit ya Gini Repository itu Tempat kumpulan program Linux mas Ingat ya Berarti sampe Kalau nginstall Aplikasi linux Itu pilihannya luruh mas Pilihannya 2 Ingat ini saya rekam nih ya Mikrofonnya disini Pilihannya luruh Pilihannya ya Pak saya di rumah Gak punya ISO nya linux Pak ISO nya linux Kayak apa pak Iya ISO nya linux Itu seperti ini Sampe kalau nginstall Secara offline Harus punya dvd 1 2 3 Minta ke siapa pak Minta saya boleh Bawa flashdisk yang 16GB Atau yang 32GB Yang free ya Yang kosong ya Bukan 16GB yang ada isinya Gak cukup nanti Cara yang kedua Minta ke masatrio Kenapa gak flashdisk Yang kosong Yang free nya Yang free space nya Adalah 16GB lah Gitu Kalau betul kita flashdisk ya pak Ya cara yang kedua Ya apa cara ini pak ihya Gak harapnya online Bukan gak harapnya online Nginstallnya online Ini offline kan gini Mas Garib story adalah tempat Bermakai macam program Ya teori nih Ini sampe offline Butuh dvd 1 2 3 Perintahnya kok ini APT minst Diurin bisa si ad Kalo nginstallnya flashdisk pak Hasilku lo gak cukup pak Ya weh Ini gak cukup Gak usah pusing Nginstallnya kok secara online Nginstallnya pak Nginstall programnya lo Ya aku tukang internet pak Ya iya pak Namanya online Gak apa pak Terus apa ya sampe Warkop juga apa-apa Gak paket data Habis sampein juga apa-apa Ya Perintahnya saya dimana Aku perintahnya saya dimana Ini online gini Sampe nginya di dulu Gitu Ya Itu ribetnya linuk gitu ya Ribetnya linuk ya Memang gitu memang ya Nah ini saya ajari yang offline Gak pake online internet Ya berarti Kalo gak pake online internet Harus punya DVD Satu dua Tiga lah DVDnya mas Sepurani mas Ini awal harus saya kasih tau Sampai permainannya ini ya Kalo gitu gak mari-mari Sepurani gak Banyak siswa itu Menganggap linuk itu sulit Soalnya dia gak tau cara maini Muka-muka 2k2 Diberi kemudahan lah Supaya tau cara maini Sampe nginstall paket linuk Itu kudu persis mas Apaan ya pak Iya Versi ini Sampe nginya linuk versi piro sih Linuk sampe nginstall versi piro Sembilan pak Sampe nginstall dvd linuk versi sembilan Waduh pak tiga dvd Iya lah Loh Nginstall versi sepuluh Berarti aku kudu nginstall dvd linuk Iso dvd linuk versi sepuluh pak Iya iya lah Nginstall dvd pak ya Ya ngopi nama Satrio Atau ngopi ke saya Atau nginstall dvd Cuma yang leluk kan sesuai Leluknya leluk pak Leluknya lelukkini leluk situs resmi ini pak Ini lelukkini mas Iso debian Sampai 10 ya Nekan lelukte diwil Pak saya di rumah punya koneksi pak Kecepatannya gigabit pak Nggak IFO pak Monggo Sampe lelukkini lelukkini Iki mburin ya Nah langsung lelukkini Sampe berapa Bisi 64 pak Yowet, doleh sini 64 Doleh sini 64 Sebentar Back, back, back Nah ini, yang ini, pakai ini aja Oke Kita cari disini yang 64 DVD yang 64 AMD 64 Kalau OS sampaian 64 Kalau kita ingin tahu Lino kita itu 64 apa enggak Caranya seperti ini mas Kita enggak boleh loh ya Apa jenis mas Anggerai, ditakut gini Sampai ketika ngopi ke Mas Satrio Mas, aku enggak lo Aisyu nih mas Aisyu apa mas, takut ini lo mesti Debian mas, Debian Piro mas Sembarang wis, gak isu sembarang Sembarang ini gak sesuai Misalnya, misalnya Lalu laptop sampe nge Debian 9 Sampai ngomong sama Satrio Debian Piro mas, sampe ngomong gini Sembarang wis, sampe nge Debian ini gak cocok Kalau Lino sampe nge isu nanti Percuma Gila disi ya Oh Lino saya versi 10 mas Ya oke, 10 Mas kayaknya versi 10 Terus Mas Satrio tanya gini kok Berapa bit Mari takkan Lino ke versi Piro Versi 10 mas Oke, berapa bit 32 bit atau 64 bit Siapa tuh disini jawab apa Sembarang wis, sembarang malah Kebanyakan kita jawab sembarang Ya apa ngeceki pak Iya ngeceki gini mas You name sepasi min A Ngeceki nge tulisan 64 Berarti Lino sampe 64 bit Berarti ngeceki langkap mas Aku kok mulai nih mas Ngepi isu nih Debian 10 mas 64 bit mas Oh iya mas gitu Di kopi ini karena Mas Satrio 3 DVD berarti 1 DVD tuh mas kapasitasnya Sekitar 3,7 giga Berarti anggapnya 4 giga lah Paint telu, rolas giga lah Berarti disampainya ngepi ngepi Satrio tunang aku free spacenya Sini kosong itu ya kurang lebih 12 giga lah Sini ngopi kabel Gitu Ini kanduwe yang gak Sini eksternal lah Ini kanduwe Ini kanduwe meneh Yang ngharapnya online Gitu Itu kanduwe meneh Gak gelem ngharap online Rini yang ngharap langkini Kapan pak hiyak Terserah sampeyan janjian Kalau mau ganteng Kalau mau Mas Satrio Janjiannya bukan sama saya Sama Mas Satrio Next Oke salian lagi mas Caranya sali gini mas Caranya sali Klik piranti Perhatikan Klik piranti Drive optik Ya Piranti Drive optik Saya rekam Santai Drive optik Samen pilih Pilih sebuah berkas Dole i Iso ini do undi Doha pak Ya wis Do master program pak Ya setah Bukan ini ya Bukan Iso TKJ Bukan Ini kan untuk sekolah Akreditasi lo pas Master program pak ya Ya setah Bopo erak setah Iso Ya dole igi Dpnb romang Dpnb 10 pak ya 64 bit Ya wis Gila 64 pak ya Ya sorry Nah Jadi ini mas AMD 64 Diklik yang dpnb 1 mas Diklik Uklik Uklik Mari kan Loke ini diketik mas APT Min CD Rom Sepasi Eh Sepurang ini Linux itu Print TK Ini Memori sampeyan Prosesor sampeyan Itu kuat Ini prosesornya Snapdragon Ini kuat lah Ini Gaya Helium Mediatek Ya Panas ya Ini mulai ngerekam Ingat Semuanya ada kepanjangannya Mas APT itu advanced packaging tool CD-RM itu compact disk Red only memory Dan seterusnya Enter Set Biarkan aja mas Biarkan Jangan sampe ini Pilot Harus lancar Oke Harus lancar Sampai ini ga harap Engkau jolali Ini ga harap Kudu lancar Error pak Gak apa-apa Gak usah bersedih Kan udah guru sampeyan Tako Guru nih Tako konjur sampeyan Boleh Tanya saya boleh Tanya mas satria boleh Udah ya Kalau sudah seperti ini Kita bersihkan layarnya Pakai Print Clear Pak bisa pak Kalau pakai keyboard Gak pakai clear Bisa Caranya gini CTRL CTRL Sebelah kiri Sama L CTRL Sama L Bersih layarnya Bisa pak Dibuat full screen Menu yang diatas hilang Yang ini hilang Bisa Caranya gini CTRL Sebelah kanan Sama huruf C Maka dia Full screen Menu yang diatas Hilang Kalau membalikkan lagi Tekan lagi CTRL Sebelah kanan Sama C Ini Kulino 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 Next Kalau sudah Seperti ini tadi Sudah bisa kan Sekarang di install lagi Ini ya Enter Set Kok unable Berarti Duk DVD 1 Gak 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 Masukkan DVD yang kedua Cara ini pak ya Piranti Drive Optik Pilih sebuah berkas DVD yang kedua Klik-klik Paksa Unmount Ingat Paksa Unmount Disini Diketik lagi Ini Ini adalah perintah Supaya DVD nya Tadi dikenali Sama Linux nya Ini adalah perintah Supaya DVD nya Dikenali Sama Linux nya Enter Set Bentar ini Tekan enter Oke Sip Kalau sudah Sekarang kita ketik lagi Disini Enter Oke Berarti FTP itu ada Di DVD kedua Ingat Kak Bolor Tulisan apa Gak boleh Ketul lancar Ketul lancar Ya Cepet lambat Tergantung komputer Ini komputer Core 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 C7 Core Cepet Kemarin Lomba Kemarin Yang di SMKM Dua Bangkalan Yang saya ikutkan Yang DDI Randy Kurniawan 3K3 Pakai komputer Server yang di belakang Itu Biasanya GUNBK Persesornya Core Core C7 RAM 32GB SSD Paling Lomba Cepetan Bukan Ganteng Ganteng Buka Cepetan Oke Latihan Ini Biasalah Standard Oke Next Kalau sudah Perhatikan Kalau sudah Selesai Di install Kan sudah Selesai Setting Sekarang Kalau tugas Yang pertama Ini Yang STP Sorry Kalau dengan login Settingannya Gini Mas Settingannya Gini Samen buat user Add user Nama samen siapa Bentar ya Sudo Add user Bisa Anlo ya Namanya siapa Apa Verdi Verdi F Ini Contoh ya Nanti Ketika diakses Dari Windows Nanti Ketika diakses Dia minta login Saya pakai nama Verdi Saya harus Kita Kita harus Buat user Dengan nama Anda Contoh Ini contoh Namanya Verdi Usernya Nanti Kalau ngejakan Nama Anda Enter Passwordnya Satu Di Linux Passwordnya Tidak kelihatan Soalnya kemarin Anlo Tanya Pak Passwordnya Tidak ada Bukan Tidak ada Tidak kelihatan Memang Satu Perhatikan Satu Enter Satu Enter Bisa Full name Ini Diisi Tidak apa Tidak Tidak apa Tidak apa Tidak 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 apa Tidak 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 apa Saya Tidak Mari Terjadi Usery Plus Password Dicoba Sekarang Saya berikan layarnya CTRL sama L Login Verdi Enter Passwordnya Satu Enter Satu Ya Enter Singarap Verdi Username Add Debian Debian Itu namanya Hostname Berarti Verdi itu Username Add Debian Debian itu Host Beres kan Oke Kita lihat Isinya LS Berasih Minel Belum ada Isinya Kosong Nanti kita Isi melalui Windows Caranya Gini FTP Sudah di Instalkan FTP Kalau sudah Di Instalkan Disetting Kita Membuat User Terus kita Restart Ingat Restartnya Jangan disini Harus Super User Kalau ada Instalkan disini Nanti hasilnya Seperti ini Pro FTP Tidak Mau Seperti ini Tidak Mau Pro FTP Tidak Mau Exit Keluar Dari Versi Keluar Dulu Masuk Ke Pager Root Ketik Slash JTC Init Dot Init Pak Ihyak Pro FTP Restart Kalau Tidak Ada Seperti Ini Tidak Ada Seperti Ini Berarti File Ada Yang Korup Ingat Filenya Ada Yang Korup Terus Gimana Benerinnya Benerinnya Gini Hello Bentar Bentar Ngapain Tak tutup Bentar Saya Buat Poliscreen Su Su Itu Super User Ini Tidak Mau Init.d Pro FTPD Restart Pro FTPD Seperti Restart Ini Tidak Mau Ya Cara Benerinnya Gini Saya Hapus Dulu APT Remove Main Main Purga Main Y Pro FTPD Oke Ini Ya Terus Disini Ada Peringatan Ini Mas APT FTPD Saya Install Saya Ketik APT Pas Main FTPD Ini Pengetikannya Harus Benar Install Yes Dia Minta Divisi Satu Dia Minta Divisi Satu Kita Masukkan Diranti Optik Ingat ya Optik Divisi Satu Ini Klik Paksaan Mount Enter Oke Dia Install Sudah Selesai Sekarang Kita Coba Full Screen Kita Ketik Lagi Ini Double Klik Supaya Full Screen Saya Bersihkan Pakai Sampo Clear Ketik Lagi Disini Restart Ini Enter Gitu Solusinya KB Santai Berarti Kalau ada Trouble Laporan Ke Gurunya Pak Di rumah Ngerjakannya Sampai Screenshot Kirim Ke Saya Tapi Sampai Kalau Belum Pernah Saya Sebutkan Sampai Sampai Pak Nama Saya Steven Andi Pascal K2 Absen 100 Mau Tanya Pak Kalau Muncul Error Seperti Ini Solusinya Gimana Nanti Kalau Tetap Solusi Tidak Remote Pakai Any Dex Laptop Sampai Di rumah Atau JPC Sampai Di rumah Instalan Any Dex Sampai Kiripan Kode Ke Saya Nanti Tampilannya Seperti Ini Cara Coba Gini Anda Buka Comment Prom CMD Sampai Ping Dulu Ping Sepasi Kita Kita Maximize Kita Ping IP Linux Ping 192 168 Absen Sampai 50.1 Ini Contoh Sekarang Nyoba FTP Win E Buka Explorer Ini Nyoba FTP Ada Dua Cara Ada Tiga Cara Cara Yang Pertama Pakai Windows Explorer Pakai My Computer Di rumah Rekaman Upload Youtube Sampaian Link Kirip Ke Saya Link Udah Kasih Google Form Kemarin Upload Google Form Bari Ngumpulkannya Seperti Ini Tugas Yang 2K2 Oh Belum Tak Buatin Ya Oh Ini ASJ Nanti Seperti Ini Saya Masukkan Di Sini Kelas Berapa Sampai Kelas 2K2 Contoh Berikutnya Nama Verdi Ini Berikutnya Absen Berapa 20 Oke 20 Berikutnya Saya Mengerjakan Apa Disini Pas Mengumpulkan DHCP Pak Santai Ini Sekarang Kini Lingi Wisk Kirim Nanti Nanti Gak Usah Kesini Gak Apa Santai Yang Penting Maret Not Gasis 10 Next Next Sekarang Saya Coba Disini Ini Kan Mereka 10 Disini Mas Nyobanya Pilih Salah Satu Pasti Katanya Ada Tiga Pak Ayo Kesuai Pilih Salah Satu Aja Menurut Sampai Gampang Sini Caranya Yang pertama Dari Sini Caranya Gini Double Backslash Sampai Ketik Double Backslash IP Lindung Sampai 192 168 Sampai Berapa 50 Detek Satu Enter Bener Muncul Password Muncul Username Password Bener Muncul Gini Bener Kita Lihat Ini Bener Ini Saya Ajar FTP Metode Authentication Berarti Lalu Password Berarti Linux Sampai Data Penting ISO Diakses Tapi Password Admin Jaringan Aman Tergantung Tiga Hal Pertama Sampai Setting Nomor Lurus Sampai Bobol Nomor Teluh Sarana Dan Prasarana Kita Belum Bisa Bobol Click BCA Belum Bisa Bobol Shopee Belum Bisa Bobol Google Soalnya Ilmu Kita Kalah Mereka Gitu Ya Kalau Ada Situs Di Bobol Mungkin Admin Situs Kalah Pinter Hacker Kalau Ada Ngomong Gini Mas Ngomong Aku Warnet Bayar Berarti Yang Warnet Kalah Pinter Musuh Sampai Sampai Admin Jangan Sampai Malingi Jangan Sampai Malingi Hacker Cracker Cracker Hacker Kau Ngi Api 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 Namanya Verdi Ketik Aja Disini Mas Verdi Inget Ya Linux Itu Bisa Ketik Pengaruh Password Tadi Kan Satu Oke Kalau Nggak Bisa Seperti Ini Perhatikan Kalau Nggak Bisa Seperti Ini Berarti Sekuriti Polis Minta Dirubah Sekuriti Polis Minta Dirubah Oke Sekarang Saya Coba APT Spasi Min Y Perintah Kalau Instal Mesti Depannya Gini Mesti Tinggal Apa Mau Di Instal FTP 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 1 FTP 192 168 50 1 Ferdi Mau Nggak 1 Mau Nggak Disini LS Bukan LS Dir Oh Kosong Banknya Kan Ya Kuit Oke Kita Lihat Dulu Login Verdi Entah Saya Lihat Dulu Di Verdi Ini Saya Buat File Buat Folder M Kadir Dokumen Itu aja Keluar Saya Cepat lagi Mas FTP 192 168 Absen Verdi 50 Misalnya Verdi Seharusnya Gini Seharusnya Mau Ini Mau Tapi Di Server Ya L S Itu Muncul Dokumen Dokumen Kuit Kuit Metu Nah Wih Ini Bener Nah Mindo Pak Disini Saya Coba Dulu Pakai Komen Prom FTP Ada Nggak Bentar Oh Ada FTP 192 168 IP Nyalinuk Pak Ya Bentar Ver Ver Verdi Satu Mau Disini Ini Banyak Salah Satu Ya Pakai Ini Mau Ya Nggak Apa LS Gitu Oh Ini Minta Ini Oke Siap Semoga Aja Nah Minta Izin Dulu LS Oke Muncul Ini kan Dokumen Kuit Nah Sekarang Dicoba Dari Explorer Tadi Nggak Mau FTP 2 Double Slash Ini Mas FTP 2 Double Slash 192 168 50 1 Ini Depannya Wajib Dikasih FTP 2 Double Slash Kalau Awal Tadi Nggak Pakai Kan Ya Makanya Nggak Mau Enter Nanti Muncul Seperti Ini Ya Muncul Seperti Ini Ah Diketik Verdi Password 1 Enter Muncul Seperti Ini Ya kan Dokumen Kan Disini Saya Harus Bisa Membuat Folder Klik Kanan New Folder Ya Cerdas Misalkan Enter Dilihat Di Linux Oke Login Verdi 1 CD Dokumen LS Pas Minel Harus Ada Folder Namanya Cerdas Ada Kan Ya Disini Sama Hotfile Touch Misalkan Surat Dot TXT Nah Kita Lihat Di Windows Ada Nggak Surat Kita Lihat Masuk Ke Cerdas Eh Cerdas Ini Refresh Ini Surat Dot TXT Saya Buka Surat Ini Ini Nggak Bisa Diprotek Ya Berarti Saya Gini Aja Ini Saya Copy Surat Ya Saya Copy Saya Taruh Di Dokumen Mas Ini Diklik Drag Kesini Oke Saya Edit Sekarang Klik Kanan Edit Saya Tulis Saya Suka Linux Contoh Ya Shift File Shift File Shift Close Sekarang Dilihat Kita Kembalikan Lagi Ini Kosong Kita Kembalikan Lagi Klik Tempel Sini Oke Apakah Mau Di Rip Please Di Overwrite Yes To All Di sini Ada Kita Lihat Di Linux Ini kan Surat Buka Cat Surat Itu Saya Suka Linux Lino Ini Lino Ini FTP Sudah Berhasil FTP Pake Login Gitu 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 Terima T